Ketika berlibur atau sekadar pergi keluar rumah, dalam berbagai momen yang dibagikan, Larissa Chow terlihat begitu bahagia pergi bersama Ikram dan putranya, Yusuf. Tak jarang ketiganya juga kompak mengenakan busana berwarna senada menunjukkan keluarga kecilnya sebagai keluarga cemara. Meski begitu, Larissa rupanya juga ingin menikmati momen-momen sendiri bersama sang putra. Pasalnya, selama ini mantan istri Alvin Faiz ini kerap didampingi sang suami dan staffnya. Hal tersebut diungkapkan Larissa lewat unggahan terbarunya di akun Instagram miliknya. Untuk mendapatkan izin sang suami, Larissa Chow sampai menulis surat terbuka untuk Ikram Rosadi. Surat tersebut berisi permintaan izinnya agar diperbolehkan keluar rumah tanpa harus didampingi siapapun. Tak pergi seorang diri, Larissa meminta waktu untuk menikmati momen bersama sang putra. Me, as a wife. Surat permohonan meminta izin. Dengan surat ini Larissa meminta izin untuk boleh keluar berdua saja dengan Yusuf tanpa didampingi para staff rumah. Tulisnya di stories Instagram. Dikutip brillo.net pada minggu tanggal 1 Oktober. Selebram berusia 27 tahun ini gak lupa buat memberikan keterangan deretan kegiatan yang akan ia lakukan selama keluar rumah. Ia pun berharap suaminya dapat mengabulkan permintaannya. Larissa menuliskan jika ada kendala akan segera mengabari Ikram. Tujuan Larissa hari ini. Mau cari, bermacam jajanan. Mau ke salon kerimbat rambut. Kalau sempat mau nonton Sherina 2, kata Larissa. Diharapkan Bapak Ikram memberi izin Larissa keluar tanpa pendamping. Jika ada kendala di luar pasti akan segera menghubungi dan meminta bantuan. Terima kasih. Lanjutnya, Larissa membeberkan pesan tersebut sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Namun ia memposting supaya dapat diberikan izin. Ia pun juga menjelaskan mengapa ia sampai harus menulis surat terbuka seperti ini. Hal itu lantaran ingin membuat Ikram tenang. Mengingat Larissa terkadang menabrak saat nyetir. Vii aku gak dikasih izin bukan karena diposesi Finn atau gimana. Tapi melihat di luar kadang ada yang kenal aku dan Yusuf dan aku kadang nabrak kalau nyetir. Jadi beliau akan lebih tenang kalau aku gak keluar sendiri begitu sih. Terang Larissa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.